Yang terakhir, ini adalah personal favorite aku Teksturnya ringan dan gak lengket sama sekali Dan yang paling aku suka adalah Setelah pake dia, wajah kita tuh keliatan langsung glowing Hai semuanya, welcome or welcome back to my channel Aku Roto Delia, dan kalau kamu baru disini Welcome Di video kali ini aku mau ngajakin kalian skincare-an bareng aku Ini udah aku pake sih, barusan banget Dan kalau misalnya kalian penasaran, tonton terus sampe akhir ya Jadi rangkaian skincare yang aku pake, ini dari brand namanya Reglow Aku udah ada 3 produknya, yaitu facial wash, toner, dan juga intensive creamnya Nah sesuai sih dengan namanya, serangkaian skincare dari Reglow ini Sebenernya biar kalian bisa dapetin glowing skin Makanya namanya itu glowing skin treatment Jadi kira-kira nanti kalau misalnya kalian rajin pake, bakal glowing gitu Sebenernya nih, kalau misalnya kalian lagi pake intensive creamnya Kalian bakal langsung merasain kalau misalkan wajah kalian tuh bakal jadi glowing Cuman lagi-lagi kalau skincare itu harus dipakai dengan pemakaian yang teratur ya guys Nah hero ingredientsnya tuh ada apa aja sih? Sebenernya ada banyak, tapi aku bakal bahas 2 yang utama Yaitu centella asiatica dan niacinamide Centella asiatica sendiri ini bagus buat anti-aging, melawan jerawat, calming, melembabkan, dan kayak soothing gitu loh Ngasih rasa sejuk ke kulit Jadi kalau misalkan kulit kalian lagi meradang, kalian bisa banget nih dibantu pake centella asiatica ini Dan mungkin kalian juga udah tau ya, jadi centella asiatica ini emang lumayan famous Dan apalagi sih niacinamide, niacinamide sendiri ini bagus buat mencerahkan Oh iya, by the way semua produknya udah Bepom ya, kalian bisa cek di websitenya Bepom Produk yang pertama ini ada Regal Facial Wash Dia tuh fungsinya untuk skin purifying dan juga cleansing Ya karena facial wash ya say Cuman dia tuh yang uniknya ada ekstrak daun centella asiatica-nya guys, di dalamnya Liat deh, lucu banget Ingredientsnya sendiri ada niacinamide, ada centella asiatica, dan juga ada vitamin E-nya Jadi dia bakal nutrisi kulit kita Dia juga tipe facial wash yang ngebersihin itu kayak lembut gitu ya Jadi gak bakal ketarik habis pake Yang kedua, ini ada Regal 2-in-1 Toner and Micellar Water Nah ini aku personally lebih sering pake dia tuh kalo misalkan habis cuci muka Karena dia 2-in-1 gitu ya, sekaligus jadi toner Jadi kayak buat mengembalikan pH wajah kita Biasanya pH facial wash itu agak tinggi Padahal muka kita tuh pH-nya di 4,5 sampai 5,5 Jadi harus disesuaikan lagi, di-adjust lagi Dan itu di-adjust itu pake toner Karena 2-in-1 si Micellar Water-nya itu berfungsi untuk ngangkat sisa kotoran Tapi kalo misalkan si tonernya itu tadi buat ngembalikan pH Buat ngejaga kelembapan Dan juga meredakan iritasi dan kemerahan di wajah Kalo pake dia gak perlu bilas Kalo misalkan kalian mau pake dia tuh sebelum cuci muka Itu bisa juga ya Kalo misalkan cara pakenya sendiri Kalian bisa langsung tuangin ke kapas Terus nanti kalian usap-usap ke daerah wajah kalian Aku personally biasanya aku taro Agak lama di bagian yang ada jerawatnya Karena tadi kalo misalkan ada iritasi atau kemerahan juga Dia bisa meredakan Habis pake ini wajah terasa lembab dan fresh Yang terakhir ini adalah personal favorite aku Ini adalah Rejuvenating Intensive Cream Dia itu moisturizer Karena kulit aku tuh cenderung kering Jadi aku bener-bener suka banget pake moisturizer Dia fungsinya untuk mencerahkan wajah Melembabkan wajah Meredakan kemerahan Karena dia juga ada sentel asiatikanya ya Dan juga mencegah penuaan dini Teksturnya ringan dan gak lengket sama sekali Dan yang paling aku suka adalah Setelah pake dia Wajah kita tuh keliatan langsung glowing Dan ingat apalagi khusus buat kalian Yang kulitnya kering pecah-pecah Kalian wajib banget memperbaiki skin barrier kalian Dan bisa dirawat pake moisturizer ini Pokoknya tujuannya buat ngunci kelembapan di kulit kalian Kalo misalkan untuk ingredients lengkapnya Kalian bisa baca di tabel berikut ya Jadi memang gak cuman kayak niacinamide sama sentel asiatika aja Tapi banyak yang lain kayak Alanto Kaloin, bisa bolok Itu kan bagus banget ya Buat meredakan kemerahan gitu Dan terlebihnya lagi Dia tuh ada kandungan titanium dioxide-nya Itu sebagai UV filter Jadi bisa merenungi kulit kita dari dampak buruk sinar UV Kalian pagi-pagi boleh banget coba aja pake si moisturizer ini Karena aku udah coba juga Aku tumpuk sama sunscreen Dia tuh gak piling Soalnya ada kan kadang-kadang moisturizer Kalo misalkan ditumpuk sama sunscreen lagi Dia tuh piling Dan so far Siri Glow ini enggak Oke, that's all for this video Semoga video nombor-nombor-nombor And as always Kalo misalkan gak suka videonya Jangan lupa untuk like, subscribe Dan next video apa lagi nih? Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye I'll see you next video I'll see you next video I'll see you next video Bye 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 Bye